Halo, kembali lagi kita kemarin habis dari launching body kit Nova IMX Seperti yang teman-teman pada request ya di komen-komen juga gambarnya kurang detail Hari ini kita buat khusus shooting detail dan saya menjelaskan apa aja yang ada di Nova ini secara gamblang Dari warnanya warna mobil ini kita pakai warna keijauan Ini diracik oleh, warnanya diminta dari Bro Musa, diracik oleh Toko Cat Depok Bandung Eh Toko Cat Depok, nanti kita masukin IG-nya Terus warnanya ini-nya dibuat oleh Nana, Nana yang kasih warnanya, idenya Nana Kodonatan juga bilang warnanya garnetal Karena kemarin udah coba warnanya tabulosi, kurang masuk Coba warna, apa itu? Warna bronze ya? Warna bronze juga kurang masuk Akhirnya kita pakai metal grey, H-1 kita ubahnya Terus lampu depan ini kita masih tetap pertahankan yang standarnya Nova tahun 1988 Jadi teman-teman pernah tanya, ini Nova basic-nya tahun berapa? Nova ini basic-nya tahun 1988 Dari body kit kita Project J Project J ini juga ngeluarin dua versi Tahun 1988, tahun 1991 Nanti kita lihat yang di tahun 1991 udah kepasangnya gimana? Justru karena di tahun 1988, lampunya saya pakai warna orange, lebih vintage Begitu juga dengan ini yang saya pakai warna vintage Ada yang suka warna putih, ya bebas Terus seperti filosofi saya, bangun mobil, body kit harus bisa harian Sama seperti S2000, tetap ada gap Ya, lumayan jauh Jadi untuk harian juga bebas Saya nggak mau ngulas Bagian modifikasi mesin saya, saya ngulas bener-bener exterior Jadi teman-teman bisa lihat lekukan-lekukannya, seksinya Seperti saya, apa Di bagian depan ini juga lips-nya Kita buat bukan hanya sekedar lips, kita tempelin nggak Jadi udah bener-bener dihitung Kayak garis Garis bumpernya nih, kita udah buat Jadi mobil ini dilihatnya tuh kayak manis gitu Masih ada lekukan-lekukan garis halus gitu Nah, ini ada lubang depannya Buat masuk udara Supaya agak menekan mobilnya ke bawah ya Lebih tekan ke bawah Dan bagian sini masuk udara buat ke bagian rem Pendinginan rem di sini Kelihatan buat ngedingini radiator Kita buat gede, space-nya Karena apa? Di worldwide, orang tuh suka banget main EF Main EF buat mesinnya B-series pakai turbo Jadi saya sudah siapin Jadi orang yang udah beli body kit kita mau pakai turbo silahkan Karena space-nya juga udah sangat besar buat taruh intercooler Jadi kalau mau NA, NA Mau turbo, turbo masuk semua Terus yang di bagian sini juga space-nya Kita buat aliran udaranya, kita buat smoothnya Jadi nggak dibuat siko, dibuat lebih mulus Di sini tandukannya langsung Mepet ke velat Jadi pas dilihat di depan tuh agak nyambung Lebih manis kesannya Dan pada akhirnya nih Kenapa pakai warna Udah ada warna hijau, warna putih, warna gar metal Kenapa harus ada warna biru? Nah iya, itu kenapa tuh? Jadi sengaja dimasukin warna ini ada shocking-nya Jadi kelihatan perbedaannya, degrasinya warna hijau langsung ke warna putih Ngeliat warnanya itu Oh, nggak sekedar plan doang Eh, ini apa sih? Warnanya vintage Vintage-vintage semua Tapi kita ada warna AC blue Jadi warna AC blue itu kita ambil dari mini cooper Terus yang paling saya suka dari mobil ini juga Eh, fender depan belum beres ya Vender depan ini kan bisa dilihat, ada garis ini nih Seperti bawahannya juga ada garis, cuma kita lebih pertegas Nah, kita buat kayak model buluan sabit Harusnya ini dari kecil, harusnya keluar kecil lagi Kenapa dari kecil kita buat besar Disini agak besar Terus buat lebih kecil lagi Karena pas di bagian sini kita buat agak besar Karena posisi tengah dari roda Posisi tengah dari roda biar kelihatannya Mity Kelihatan dari samping juga nggak kosong Kalau belakang saya kuncupin lagi Kayak bulung lebet nanti jadinya Bener loh Awalnya tuh dikuncupin Jadi saya nggak mau, saya mau agak lebar Terus disini ada adilan udara masuk Untuk sabit buat ngedinginin rem Aliran dari depan, bisa keluar dari sini Sebelumnya di gambar ramah Bromusa Dia ngutup gitu Nggak gitu kelihatan Karena kan cuma gambar 2D Jadi begitu di 3D Di riset lagi sama JSG Kan dia ada tuh komputernya buat Apa itu Dihitung-hitung lah gitu ya Ya, dihitung-hitung Ya udah kayaknya disini bagusannya Harusnya tebel Kalau dibuat tebel, tebel gini Jadinya robot Terus jadi dibuat manis Memang agak susah Agak susahnya di mana? Di tukang dempulnya Tukang dempulnya Jadi dempulnya harus ikuti Nat yang ada kan Kalau terlalu tebel Juga garisnya hilang Terlalu ditipisin Garisnya hilang juga Dibuat lebih tegas Jadinya robot Ya itu kesulitan sendiri sih Di Nova Jadi jangan asal dilihat Eh, body kit Nova Bisa keluarinnya begini Karena nggak semua orang Bisa bangun Bisa cocok dengan Seleranya Saya juga sadar Jadi saya keluar Body kit ini Nggak maksa teman-teman juga suka Kebetulan Kemarin pas habis launching Semua pada suka Semua pada seneng Jadi harga Nova Pada naik Jadi yang teman-teman Yang udah jual Nova Pengertiannya lah Transfer ke saya kan 5% Karena harganya Nggak udah naik Komisi Komisi Berarti rame-rame Ngomong di kolom komentar Tulis terima kasih Terima kasih Harga Nova Sudah naik Ya kan kita sudah Membuktikan Nova bukan sekedar Nova Memang cuma sekedar pengepul Tapi kita nggak gitu hebat Cuma orang kolaborasi kita hebat Itu Terus masuk ke bagian sini Oke Di bagian set skirt ini Agak ambigu nih Harusnya set skirt ini Dia bagiannya rata nih Sampai ke belakang Dan harusnya warnanya abu-abu Kering Ya kan Jadi kalau ini Saya warnain warna grey juga Kan kelihatan nih warnanya Kenapa ini agak kuning Ini agak warna putih Iya H-1 H-1 baru saya cat lagi Ini Di sini ya Di bagian sini ya Saya cat Kenapa H-1 ini saya cat Waktu ininya ditebelin Kesannya itu Atas ke bawah itu Kayak ngebawa balok Tahu nggak sih Rata gitu ya Iya kayak rata Mobil kayak rata Jadi nggak ada kelupukannya Begitu saya lihat Udah ngecat nih Saya bilang sama Tukang cat saya Eh Kayaknya kita mending Warnain ini Ngomongnya sih enak sih Mending kita warnain ini Untung warnain ini Kita swiping ini Wiping ini Wiping sampai depan Ya itu tugas dia lah ya Jadi begitu saya udah masukin ini Saya foto dari samping Wah proporsional coy Jadi kelihatan Sat skinnya itu sangat tipis Kelemahan mobil dulu tuh begitu Sat skinnya tebal Sedangkan di mobil sekarang Kayak contohnya Pios ya Yang kemarin Yang kemarin buat Life mode ya Rata-rata liat ya Samping itu mobilnya Mitty banget tuh Yang dari JS Geris Yang dari JS Geris Didesain tuh Sampai pintunya itu Dibuat potongan Prisma-prisma kecil gitu Tujuannya Pas di ladai samping tuh Proporsional Lebih kecil Nggak terlalu tebal Karena ukuran Bagian velgnya itu Bawaannya Cuma bisa masuk Sampai 17 Dipaksain lagi Udah mentok Banyak Fungsi frame Gitu Dari Toyota Ya seperti ini lah Kira-kira Makanya ini yang saya ubah Ini kita buat detil-detilnya ya Ini kita buat begini Jadi supaya lebih tipis Nah Di bagian belakang Biasanya Kalau desainer Kalau bumper yang lain ya Seperti yang kita tahu Tempel Bagian sininya kotak Kenapa di mobil ini Nova-nya nggak hilang Garis bodinya Seperti saya jelaskan lagi Masih garis Halusnya masih tetap ada Tapi yang di bagian sini Shapenya Saya buat cekung Saya buat lebih cekung Kalau saya buat lebih gembung Lo tahu nggak Kayak badan gue nih Dari belakang Sudah kotak Harusnya kotak nih Terus tiba-tiba keluar nih Gemung nih Nah Keluar gemung begini Aneh dong Iya Ya kan Makanya saya buat lebih cekung Gue lebih cekung Keliatannya mobilnya Bobot Tapi berotot gitu Gemung tapi berotot Paham nggak sih Iya Itu kenapa perutnya Nggak dimodif juga sekalian Nggak bisa coy Kalau bisa di scan Gue minta Kojona Kojong tolong scan kok Masanya nggak bisa di scan Oke Bagian fender sini Udah beres Terus Di bagian sini Seperti biasa ya Modifan saya Nggak pake Kita nggak suka Di drill dari depan Nggak dibawa dari depan Saya pake sealer Di dalamnya Terus Saya repat dari dalam Nah Kita turun ke bagian Bumpernya Jadi Bumpernya Bumpernya ini Hampir dibilang Modifikasi Bagian atasnya Nggak ada Bumpernya Bumper standar Asli bawaan mobilnya Ini Iya Karena di desain dari Honda Udah perfect Cuma Bagian sininya Kita potong Tak Tak Potong Kita buatlah Ada Kena pot Keluaran di tengah Terus Disini dibuat Satfit 336 Jadi Kesan sportinya Ada Kesan mobil OM Yang dapet Juga Keren kan Terus Bagian wingnya Wingnya ini Masih 70% Belum jadi Kita Modelnya Nggak jauh banget Dari standar Cuma dibuat Lekukan ke bulan sabit Pas di tengah Lebih panjang Di bagian atasnya Kita coba kotak Mempertegas Wingnya Supaya nggak bulky Kesannya slim Terus Harusnya Dari desainnya Masih ada Add-on karbon Naik ke atas Add-onnya Itu sih Yang the best Cuma kita Waktunya Nggak keburu Kemarin Cuma 10 hari Jadi Mau nggak mau Yang ini Kita Agak tunda Mungkin Satu minggu Lagi Udah bisa dipasang Terus Nanti save Habis Terus Masuk ke Karbon Jadi Nanti Yang beli Bodykick Kita ada Additional Carbon Additional Carbon Itu gimana Kan Teman Pasti Baru Bilang Ah Carbon Itu Kan Harus Ditempel Harus Dilapis Enggak Kalau Di Project Nova Kali Ini Kita Nggak Lapis Jadi Atap Yang Ada Kita Buang Pasti Beruntung Yang Punya Nova Pasti Seneng Begitu Dibilang Atap Skandarnya Dibuang Kenapa Karena Bawaannya Semua Karatan Global Pasti Ya Lu Perbaiki Ada Berapa Duit Mending Lu Kayak Begini Topot Board Board Sport Welding Topotin Masuk Yang Carbon Gitu Kuat Tipis 3 Kilo Apa Yang Mau Harapin Tinggal Dalam Kasih Peredam Dalam Kalau Mau Pake Peredam Karena Ini Showcar Display Car Kita Dibagi Dalam Saya Gak Pake Peredam Saya Gak Pake Pelapon Jadi Teman Teman Lihat Lihat Dalam Kelihatan Selat Carbon Kuat Ya Pasti Pak Bayar Hutang Pak Oke Pak Terus Bagian Kelapot Ini Kelapot Masih Dami Kelapot Kelapot 3D Masih 3D Masih Prototype Tapi Desainnya Pasti Di Tengah Ya Kenal Pol Sudah Pasti Tengah Nanti Mungkin Pas Kita Jual Body Kit Ada Edisional Kenal Pol Wing Atau Lu Suka Standar Begini Harus Ada Edcon Carbon Bagian Atap Sama Dan Bagian Cut Mesin Kita Sedang Produksi Full Kevlar Nanti Ada Lubang Di Tengah Nanti Pas Sudah Jadi Kita Sekarang Lagi Di Bandung Lagi Fotoshoot Di Studio Ini Yang Foto Antri Gudil Adrien Gudil Namanya Adrien Gudil Nanti Kita Nanti Disana Nanti Kita Lihat Hasil Mobil Ini Setelah Difoto Kenapa Kenapa Saya Sampai Relah Jauh Ke Bandung Kita Towing Bandung PP Jakarta Bandung PP Tapi Kita Relah Jauh Jauh Ke Sini Tapi Towing Gratis Towing Sendiri Emang Towing Solar Aku Harus Bayar Kita Towing Sini Pasti Ada Sesuatu Yang Spesial Di Bandung Sampai Kita Datang Sini Nanti Hasil Saya Masuk In Juga Di Youtube Ini Teman Teman Bisa Lihat Bagus Nggak Jadi Katalog Terus Bisa Lihat Body Kita Gambar Detail Cocok DM Bayar Transfer Kirim Oke Kalau Gitu Untuk Harga Body Kit Ini Harga Body Ket 2500 USD Bumper Depan Belakang Fender Depan Fender Belakang Set Skit Lips Sama Diffuser Include 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 Tapi Belum Include Adisional Dan Belum Include Pemasangan Tapi Kalau Untuk Teman Teman Yang Di Indonesia Pemasangan Free Kita Support Serius Untuk Tahun Ini Sampai 2012 Pemasangan Kita Support Belum Termasuk Nge-chat Kita Pasang Kita Fitting Kasi Rapi Tinggal Chat Makanya Yang Punya Nova Buruan DM IG Pengepul Mobil Tinggal Kasih Tahun Mas Saya Body Kit Tahun 88 Body Kit Saya Tahun 91 Oke Kita Sesuaikan Tim Kita Pasang 4 hari Beres Udah Jadi Tinggal Chat Keluar Pengepul Mobil 02 03 04 Oh ada Nomor Nomor Nanti Oh ada Dong Bukan Pengepul Mobil Project G Project 02 03 04 Gitu Sampai 10 Kita Pemasangan Gratis Udah Sampai Sini Aja Ya Dadah Gita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton